Halo Sobat Channel Indomiliter.com Dengan bobotnya yang ringan dan dimensinya yang terbilang kecil Jenis kapal cepat rudal atau KCR Punya keunggulan komparatif dibandingkan jenis kapal perang lainnya Sebut saja, KCR mampu bergerak dengan manuver lincah dan kecepatan tinggi Meski untuk urusan kecepatan tinggi KCR di arsenal TNIAL masih terkendala pada kemampuan kecepatan maksimum Yang masih di bawah standar kapal cepat Dengan kemampuan manuver tinggi dan relatif bisa melesat cepat KCR dengan bekal rudal antikapal merupakan elemen alutsista yang mematikan Khususnya bila kelompok KCR dapat bergerak secara bersama-sama Untuk melakukan serangan ke salah satu atau beberapa sasaran Maka tingkat kerusakan yang dihasilkan dari teknik hit and run Masih sangat ditakuti sampai saat ini Namun, teknik hit and run pada KCR Idealnya perlu mendapatkan air cover atau perlindungan udara Mengapa? Jawabannya karena kapal cepat rudal Umumnya tidak dilengkapi dengan arsenal sistem pertahanan udara yang memadai Sementara dukungan air cover Pada faktanya tidak bisa selalu diharapkan dalam operasi yang sebenarnya Meski baru dipenuhi secara terbatas Rupanya, TNI AL telah menyadari kelemahan tersebut Berangkat dari potensi dan ancaman di masa mendatang Empat unit kapal cepat rudal jenis KCR-60M Atau yang dikenal sebagai sampari kelas produksi PT Pal Indonesia Telah dipasangi apa yang disebut sebagai combat shoot buatan terma Penyedia solusi pertahanan asal Denmark Dan salah satu bagian dari terma combat shoot Adalah Seaguard Decoy Launching System Dengan instalasi Seaguard Decoy Launching System Menjadikan KCR-60M Sampari kelas Punya kemampuan menangkal serangan rudal anti kapal Dimana sebelumnya fitur pengecoh rudal berbasis chaff ini Telah dipasang pada korvet Diponegoro kelas dan frigat Marta Dinata kelas Walau punya persenjataan yang minim dan terbatas untuk menghadapi serangan dari rudal anti kapal Lantas apa yang dilakukan awak KCR-60M saat menghadapi serbuan dari rudal anti kapal? Selain mengoptimalkan paduan dari beriam 57mm dan kanon reaksi cepat KCR-60M kini dibekali perangkat penangkal rudal anti kapal Yaitu Therma SKWS Softkill Weapon System DLT-12T Ini merupakan perangkat Decoy Launching System Desain perangkat ini mirip dengan pelontar granat asap yang ada di panser dan tank Dengan pola operasi mirip mortir Peluncur menembakkan roket kaliber 130mm yang berisi chaff ke udara Ada 2 peluncur DLT-12T yang disematkan pada KCR-60M Masing-masing di kanan dan kiri dek Masing-masing DLT-12T terdiri dari 12 tabung peluncur DLT-12T disiapkan untuk membeli perlindungan penuh pada kapal dari segala arah atau 360 derajat Untuk itu, tiap 3 tabung dalam peluncur DLT-12T diarahkan pada sudut yang berbeda Pertiga tabung mengusung sudut 10 derajat, 40 derajat, 60 derajat, dan 135 derajat Jenis chaff yang dilontarkan ke udara Ada beberapa jenis Disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi dari ancaman Ada sinet 24 seduction chaff untuk menghancurkan rudal Sinet 216 untuk mengacaukan dan membingungkan sensor rudal Chaff mengacau jammer Hingga jenis chaff untuk mengacau sinar infrared Dan frekuensi radio yang digunakan rudal udara ke permukaan Mengingat pentingnya perangkat ini Decoy launcher model seperti ini lumrah hadir tak hanya di kapal kombatan Melainkan jenis kapal LPD atau Landing Platform Dock Juga ideal untuk dipasangi untuk self-defense Kendali pengoperasian DLT-12T Dapat dilakukan lewat sistem full otomatis, semi-otomatis, dan manual Untuk sistem otomatis Peluncur decoy dikenalikan langsung dari pusat informasi tempur Panel kendali otomatis menghubungkan antara combat management system Di combat management system Terintegrasi launcher interface units Launcher kontrol komputer dan kontrol unit Guna menghasilkan keputusan peluncuran decoy yang tepat Perhitungan algoritma harus dilakukan secara presisi Berdasarkan jenis dan spesifikasi ancaman yang datang menuju kapal Secara keseluruhan Gelar operasi peluncur decoy ini Tak bisa dilepaskan dari peran radar intai Nah, demikian bedah tuntas tentang teknologi pertahanan udara Pada kapal perang TNIAL Bila Anda suka video ini Jangan lupa di like dan subscribe ya Dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya See you